Intro Saya tuh juga sering sekali bermasalah dengan pendidikan di Indonesia Menurut saya banyak sekali hal-hal yang bisa dirubah dari pola pendidikan di Indonesia ini Saya akan bicara itu dengan bapak nih pak ya Tapi kita juga punya bintang tamu, seorang wanita Jadi ini penduli sekali dengan pendidikan Jadi ikut dengan sebuah konsep Indonesia mengajar Ini adalah putri Indonesia 2008 yang penduli dengan pendidikan Kita undang saja langsung Sivana Leticia Apa kabar? Apa kabar? Baik Silahkan, silahkan Oke, Sivana Ini kita bicara tentang pendidikannya ya Anda kan ikut Indonesia mengajar ya Kelas inspirasi Kelas inspirasi Kelas inspirasi Gimana menurut Sivana sendiri pendidikan di Indonesia itu sudah benar atau belum? Aduh kalau nanyanya sudah benar atau belum mungkin bukan jawabannya salah atau benar ya Cuma sistem pendidikan di Indonesia itu menurutku lain sama di luar gitu Kalau di luar itu anak-anak atau misalnya SMP-SMA kita bisa memilih sesuai dengan emang apa yang kita minati dan emang apa yang kita tinju Menurut saya kejadian di Indonesia ini terlalu terlalu terripis Pak Mungkin saya salah gitu ya, tapi dulu kan ada saya, seingat saya dulu ada menghafal nama gubernur setiap Oh begitu gitu ya, akhirnya agak melupakan tentang menciptakan pribadi-pribadi yang baik gitu Gimana kalau menurut Pak Abraham? Ya memang ada yang keliru ya menurut saya di sistem pendidikan kita Kita lebih banyak menonjolkan atau mengacu anak bidik kita untuk dia pintar secara intelektual Jadi faktor kognitifnya diutamakan Kita melupakan pendidikan karakter, kepribadian seseorang Kita bisa lihat dengan sistem UN, ujian nasional Ujian nasional itu ada standarisasi Nilai sekian orang baru bisa dikatakan lulus Nilai sekian orang tidak lulus Itu berarti apa? Itu berarti bahwa pendidikan yang ada di Indonesia Pendidikan yang betul-betul hanya mengutamakan faktor kognitifnya Nah ini menarik sekali nih Karena di dunia Indonesia itu adalah urutan kelima negara terkorup Urutan kelima negara terkorup di dunia Nah kalau kita lihat di Asia Pasifik Indonesia ini menang mendapatkan urutan pertama Terkorup Urutan pertama Pak Makanya ada orang yang saya gak ngerti kerjanya apa Mobilnya banyak banget ya Nah ini tugas Anda merubah ini kan gak seperti membalikan pelapak tangan Gimana ini Pak? Ya jadi kita paham betul bahwa Untungan berantas korupsi itu bukanlah hal yang mudah ya Oleh karena itu harus dilakukan secara komprehensif Apa yang dimaksud dengan cara komprehensif? Semua harus dilakukan Jadi bukan saja penindakan yang refresif Seperti penangkatan Penahanan Kemudian membawa orang ke pengadilan Bukan itu saja pendekatannya Tapi ada pendekatan-pendekatan lain Pendekatan lewat pendidikan Kampanye Menanamkan budaya VNU anti korupsi di tengah-tengah masyarakat kita Tapi apapun namanya Kita harus mulai dari sekarang Dan perjuangan itu menurut saya Bung Bedi Tidak selalu harus Kita yang menikmati hasilnya Tapi generasi selanjutnya Agar Kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang lebih baik Generasi yang bermertabat Dan generasi yang betul-betul kokoh terhadap keperibadian Mimpi Saya punya mimpi besar Bung Bedi Sama teman-teman di KPK Saya selalu bermimpi bahwa Ketika kita melakukan langkah-langkah pemberatasan korupsi Dengan melakukan pendekatan berbagai macam cara Mulai di pendidikan dan lain sebagainya Maka mimpi kita itu bahwa Suatu ketika Akan datang Sebuah generasi Dan ketika generasi itu datang Maka ketika generasi itu sudah tercipta Dan kita bertanya kepada generasi itu Bahwa Kamu tahu nggak Apa yang dinamakan korupsi Apa yang dinamakan korupsi Masa orang-orang yang ada pada generasi itu Dia akan menjawab Dia akan terkaget-kaget mendengar kata korupsi Dan dia Dia tidak pernah membayangkan Dia justru kembali bertanya Bahwa Apa itu korupsi? Apakah itu kenyataan perubah? Dan yang terpenting bahwa Kita harus mulai dari sekarang Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang Maka harapan itu tidak akan pernah jadi kenyataan Dan generasi yang tadi kita cita-citakan Tidak akan pernah tercipta Kalau kita tidak mulai dari sekarang Oke Kita lanjut lagi nanti Dan mana-mana tetap di hitam Anda sampai nyimpan-nyimpan foto di kamar gitu Pak? Di kamar sih enggak Tapi senyumnya ada di hati saya Sampai jumpa di kamar Saya tidak boleh dari sekarang Saya ada di awara Tapi Orang Sabah Tidak aman Tidak ini Untuk gemper lagi